Intro Hai sahabat kece Kebangkitan perfilman Indonesia di era 2000an Memunculkan bintang-bintang baru yang memiliki kualitas acting bagus Di antaranya Dian Sastro, Marcela Zalianti, Rahel Mariam, Nirina Zubir, dan Adinia Wirasti Ya, kali ini kita akan mengulik sedikit tentang sosok Rahel Mariam Yang saat ini lebih dikenal sebagai politisi muda Yang pernah meraih piala citra untuk pemeran pendukung terbaik Di festival film Indonesia lewat film Arisan Memiliki nama lengkap Rahel Mariam Sayyidina Rahel merupakan perempuan kelahiran Bandung 20 April 1980 Darah seni memang telah mengalir dalam diri Rahel Nenek dari ibunya adalah seorang pemetik harpa Sedangkan nenek dari ayahnya adalah seorang sinden Bakat actingnya mulai terasa saat dia bersekolah di SMU Negeri 19 Bandung Dan tergabung di kelompok teater sekolahnya Lulus SMA, Rahel ingin melanjutkan belajar acting di Institut Kesenian Jakarta Sayang, ibunya Marina Trijawati yang telah bercerai dari ayahnya Indra Sayyidina Menginginkan Rahel sekolah di perhotelan Menuruti keinginan ibunya yang berdarah Jerman dan Sunda Rahel pun masuk ke sekolah tinggi pariwisata Bandung Yang juga lesin disebut NHI di jurusan manajemen Tata Hidang Merasa salah tempat, Rahel memutuskan untuk meninggalkan kuliahnya Dan dia memilih hijrah ke Jakarta dan terjun ke dunia model Namanya mulai dikenal setelah memintangi video klip Sevilla milik Sila on Seven Berkat actingnya sebagai kekasih gelap dalam video klip tersebut Ia meraih penghargaan sebagai model klip terbaik MTV 2001 Rahel pun akhirnya menjajal dunia seni peran Berawal dari sinetron Lupus, Milenia, dan Strawberry Rahel akhirnya terjun ke layar lebar melalui film Eliana Eliana Bersanding dengan pemain kawakan sekelas Yayang Senur Rahel memulai sukses di dunia film Walau tidak segegap gembita, film ada apa dengan cinta? Eliana Eliana berhasil merebut penghargaan untuk kategori Best Young Cinema Award Penghargaan dari kritikus film internasional Dan Best Promising Young Director pada festival film di Singapura Sukses film pertamanya diikuti oleh film-film berikutnya Seperti Arisan 2003, Janji Johnny pada tahun 2005, dan Vina Bilang Cinta 2005 Untuk menunjukkan keseriusan di dunia acting Rahel sempat menimba ilmu acting selama 3 bulan di Jerman Keseriusan itu berbuah manis Melalui film Arisan, tahun 2003 Rahel berhasil mendapatkan piala citra untuk predikat Aktris pendukung terbaik Kemudian ia juga bermain sinetron Ibu Pungut Produksi Multivision Plus Tahun 2005, Rahel menikah dengan Muhammad Akbar Pradana atau yang akrab dipanggil Ebes Tepatnya pada 25 Juli Pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Kale Mata Angin Lahir 29 Juli 2006 Sayangnya rumah tangga mereka tidak mampu dipertahankan Tanggal 13 Oktober 2010 Rahel resmi bercerai dengan Ebes Dalam sidang keputusan itu Hakim juga menyerahkan hak pengasuhan anak kepada Rahel Setahun kemudian atau tepatnya tanggal 16 Desember 2011 Rahel Mariam kembali memutuskan menikah lagi secara diam-diam Dengan seorang pengusaha bernama Edwin Aprihandono atau Edo Dan pernikahan tersebut digelar secara sederhana Dan hanya orang-orang terdekat saja yang hadir Inilah beberapa film yang pernah Rahel Mariam bintangi Tahun 2002, Andai Ia Tahu dan Eliana Eliana Kemudian tahun 2003, Film Arisan 2004, Anna Van Jogja 2005, Belahan Jiwa Vina Bilang Cinta dan Janji Johnny Tahun 2006, The Girls Begins 2007, Metli dan Perempuan Punya Cerita 2009, Lewat Film Sepuluh 2011, Arisan Dua Dan 2013, Recto Verso Sebagai sutradara segmen firasat Selama di dunia hiburan Tercatat Rahel pernah tiga kali membintangi judul sinetron Ada Cinta Abadi, Strawberry dan Arisan The Series Well, itulah perjalanan karir seorang Rahel Mariam Sayidina Yang saat ini lebih berkonsentrasi sebagai politisi Indonesia Dengan menjadi anggota DPR untuk daerah pemilihan Jawa Barat 2 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!